Terima kasih. Terima kasih. Sama Yesus kami berdoa. Amen. Besar dan acaplah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, punya namamu. Oh Yesus Tuhan. Besar dan acaplah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, punya namamu. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa, suju kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh Yesus Tuhan. Oh, besar dan acaplah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, punya namamu. Oh, layak Tuhan. Layaklah segala bangsa, suju kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah Tuhan. Amin. Layaklah segala bangsa, suju kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah Tuhan. Layaklah segala bangsa, suju kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, yes. Hanya engkau saja yang Tuhan. Hanya engkau saja Tuhan. Yang layak, layak disembah. Saat ini kami tinggikan namamu Tuhan. Engkau Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Tuhan baduknya. Assidikannya. Benang saya gabung. Menunggu Tuhan biasa Anda Anda, Hanya Italia MORE. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa, menyembah engkau Tuhan, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Sembah, haleluya, berikan sona-sona yang kepada Tuhan kita, berikan yang terbaik bagi namanya, haleluya, haleluya. Selamat engkau Tuhan kami, dan engkau benteng hidup kami Tuhan, kami siap meninggikan engkau, haleluya. Jalan bersamamu, tak akanku gentar. Yes Tanganmu menopangku Jalani kehidupan Jalani kehidupan Yes Tuhan Kau mengangkatku Kau mengangkatku Kau mengangkatku Ke atas gunung batu Kau beriku kebenangan Yes Kau kekuatanku Menopang hidupku Panji keselamatan Kau buktikan kasih sesiamu Penteng hidupku Penteng hidupku Tak akanku takut Sebab ku tahu kau bersertaku Yesus jaminan hidupku Haleluya Berjalan bersamamu Tuhan Berjalan bersamamu Tuhan Berjalan bersamamu Jalani kehidupan Kau mengangkat kami Tuhan Kau mengangkatku Berikan kasih sesiamu Penteng hidupku Tak akanku takut Sebab ku tahu kau bersertaku Yes Yesus jaminan hidupku Kau kekuatanku Menopang hidupku Panji keselamatan Kau mengangkat kami Kau mengangkat kami Kau berikan kasih sesiamu Penteng hidupku Tak akanku takut Sebab ku tahu kau bersertaku Yesus jaminan hidupku Yes Tuhan Ya langkah kuatanku Kau bersandar kepadamu Tuhan Karena kau Allah kami Dan kau Tuhan kami Amen Hallelujah Kau kekuatanku Menopang hidupku Panji keselamatan Kau mengangkat kasih sesiamu Penteng hidupku Tak akanku takanku Tak akanku takanku Sebab ku tahu kau bersertaku Yesus jaminan hidupku Yes Engkau menjamin hidup kami Tuhan Hallelujah Yes Hallelujah Haleluya Sonakan Haleluya Haleluya Tuhan Haleluya Haleluya Kami rindu Firman-Mu Menyelidiki setiap hati kami Tuhan Ya tak kami boleh Tuhan engkau timbang Dalam hidup kami Apakah kami setia Kepada-Mu Tuhan Karena kami merindukan kasih-Mu Tuhan Kami rindu tetap Kami rindu tetap di dalam engkau Yesus Yes Terima kasih Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihi Yesus Yesus Yang maha Tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang Tersembunyi Selidiki aku Tuhan Selidiki aku Lihat hatiku Lihat hatiku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihi Yesus Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang Tersembunyi bagimu Telah ku lihat Kebaikanku Amin Yang tak pernah habis Di hidupku Amin Amin Tuhan Ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku Yes Tuhan Setia Selidiki aku Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihi Yesus Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang Tersembunyi bagimu Telah ku lihat Telah ku lihat Kebaikanmu Yang tak pernah habis Di hidupku Ku berjuang Sampai akhirnya Sampai akhirnya Kau dapati aku Tetap Selidiki aku Tetap Selidiki aku Tetap Selidiki aku Berjuang Sampai akhirnya Kau berjuang Kau dapati aku Tetap Setia Yes Tuhan Yes Tuhan Oh yes Yesus Terima kasih Setelah ku lihat Tuhan 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 Ku berjuang Ku berjuang Kebaikanmu Yang tak pernah habis Hidupku Ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap kembali Telah kulihat kebaikanmu Yang tak pernah habis hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Kau dapati aku tetap setia Ku berjuang sampai akhirnya Ku berjuang sampai akhirnya Kami permuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Kami panjatkan doa kami Setiap kita yang percaya Berkata bersama Amin Shalom teman-teman sekalian Kita memasuki hari-hari Yang makin menentukan Dari Rencana Allah Program Allah Program Allah Kita ini sudah pada ujung Dari pada program Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Dan nanti kita terangkan Kenapa Tuhan ini datang Lalu mempunyai keputusan Untuk menghakimi Ya karena umatnya Adalah umat Yang menganggap Seringkali Tuhan belum datang Faktanya Baru-baru ini Saya juga menerima WA Pak Bekti dulu suka ngomong Tuhan datang Tuhan datang Sampai sekarang Kok Tuhan belum datang Ya Ada yang berkata Dulu Pak Bekti pernah ngomong Tahun sekian Tuhan datang Saya berkata Seingat saya Saya tidak pernah menetapkan Suatu hari Tahun Karena saya anti Pengajaran Yang menekankan Tahun sekian Tahun sekian Itu tidak mungkin Karena Alkitab sendiri sudah memberitahu Berjaga Berdoalah Kamu tidak tahu Kapan aku datang Jelas Sedarku Kitab Maliahi adalah kitab terakhir Dari perjanjian lama Dari perjanjian lama Dan kitab ini Berisi teguran-teguran yang Maha keras Luar biasa Kenapa? Karena umatnya Menganggap Allah itu kok Diam aja ya Ada orang yang Hidupnya Tidak benar Kok baik-baik saja Gemuk-gemuk Tidak sakit Ya Dua minggu lalu Saya sudah nyatakan ini Sehingga Ini pun Bukan hanya komplain Dari Rakyat Biasa Orang percaya Tapi juga Pelayan-pelayan Tuhan Semacam Ayub Semacam Yerimiah Ya Bertanya Tuhan Kenapa Tuhan itu Kok tidak menghukum Ya Nah Tapi Yerimiah Walaupun Bertanya Tapi dia tetap Beriman Sedarku Jadi kalau kita Membaca Maliahi 3 Ayat 1 Sampai 5 Ayat-ayat ini merupakan Tanggapan Tuhan Terhadap Ucapan Para imam Yang Sangat Menyusahkan Hati Tuhan Kenapa Menyusahkan Hati Tuhan Kita baca ulang Maliahi 2 Ayat 17 Yang berbunyi Setiap orang Yang berbuat jahat Adalah Baik di mata Tuhan Kepada orang-orang Yang demikianlah Ia berkenan Atau Jika tidak Dimanakah Allah yang menghukum Ya Ini satu Pertanyaan Klasik Kenapa ya Orang Yang gak baik Kok ya baik-baik Saja hidupnya Anak-anaknya Diberkati Ya Dan Seolah-olah Tuhan itu Kok diam Dimana Tuhan Yang adil itu Lalu Ditanyakan Dimana Allah Yang menghukum Nah Dalam Maliahi 3 Ayat 1 Sampai 5 ini Ini merupakan Jawaban Tuhan Baik Aku Datang Menghukum Ya Kalau ditanya Seku Dikomplain Kenapa Tuhan ini kok tidak Menghukum Dunia yang begitu Rusak Kita sekarang juga Merasa ya Seku dalam dunia ini Sekarang Aduh Perbuatan yang begitu Kok ya Enak-enak saja Ya Sedara Nah Kebodohan Umat Tuhan Pada Saman Maliahi Jadi itu Merupakan satu Prototip Kebodohan yang Sama juga Berlaku Pada Akhir Saman Dimana Nanti akan Datang Waktu-waktu Kesesakan Atau yang disebut Masa Anyaya Antikris Dan ini Sudah Tuhan Nubuatkan Cuma Kita Belum melihat Karena itu Butoh yang disebut Iman Orang Kristiani Itu Ada satu hal yang Paling penting Iman Iman Mempercayai Bahwa perkataan Tuhan itu Benar Seperti Dalam Masmur 10 Kalau kita Membaca Bagaimana Nanti Keadanya Seperti Apa yang Saman Maliaki Jadi Sebelum Maliaki Menuliskan Pemasmur Itu Lebih dulu sudah memberitahu Ini loh Yang akan terjadi Semacam ini Kita Petik saja Masmur 10 Ayat 1 Sampai 4 Mengapa Engkau berdiri Jauh-jauh Ya Tuhan Dan menyembunyikan dirimu Dalam waktu-waktu Kesesakan Karena Congkak Orang fasik Giat memburu Orang yang Tertindas Mereka terjebak Dalam tipu daya Yang mereka Rancangkan Karena Orang fasik Memuji-muji Keinginan Hatinya Dan Orang yang Loba Mengutuki Dan Menista Tuhan Kata orang fasik itu Dengan batang hidungnya Keatas Allah Tidak akan Menuntut Tidak ada Allah Itulah Seluruh Pikirannya Ya Jadi Kitab Pemasmur Ya Ini ditulis Lebih kurang Seku tahun 3000 tahun Yang lalu Ya Jadi Mendahului Apa yang terjadi Pada Kitab Malayah Ya kurang lebih 500 tahun Lebih Ya sudah Pemasmur Menuliskan Ya Nanti Mereka Akan melihat Seku Kenapa Tuhan kok Diam aja Padahal Waktu itu Waktu kesukaran Kesesakan Karena Orang-orang yang baik Itu Digencet Ya Ditindas Kenapa Tuhan kok Diam Ya Dari sini katakan Orang Congkak Orang fasik Yang Memburu Orang yang Tertindas Bayangin Ya Sudarku Bahkan Orang fasik Ini memuji-muji Keinginan Hatinya Dan Bahkan Dikatakan Orang Loba Orang fasik Ini Loba Dan Berani Menista Tuhan Ya Seperti sekarang Ya Ada film Seku Yang Saya pernah lihat Seku Itu Kelompok Dari gereja Yang sebut gereja Tapi gereja setan Seku Itu Ada Binatang Persembahan Tapi Kadang-kadang Orang yang Yang dipersembahkan Sambil mereka Pegang pisau Lalu Ngecop Lalu Teriak God Is God Is Allah Mati Allah Mati Begitu Ya Sudarku Dan Pemimpinnya Ini berani Di pengadilan Ngomong Karena Mereka menyembunyikan Fakta-fakta Ya Nah Kata orang Fasik dengan Batang hidungnya Keatas Allah Tidak Ada Allah Kalau tidak Ada Allah Dirinya Itu Allah Dan Memang itulah Awal Dosa Manusia Adam Dan Hawa Terkecoh Oleh perkataan Iblis Kalau kamu makan Buah ini Kamu nanti Jadi Seperti Allah Jadi Dengan Menganggap Dirinya Allah Maka tidak perlu Allah Dan Kalau sudah Perhatikan Fasal ini Kalau sudah Perhatikan Ditulis Dalam Bentuk Orang pertama Tunggal Ya Karena itu Ditulis His Ya The Wicked Kata Sandangnya Berarti Ini pribadi The Evil The Evil The Wicked Ya Jadi ini Siapa ini Ini Antikris Jadi Roh Antikris Sudah Merajalela Kemana-mana Dan Nanti Muncul Benar-benar Seorang Antikris Yang Beneran Ini sudah Dinebuatkan juga Oleh Rasul Yohanes Ya Namun Kenapa kok Belum Dihukum Ingat Sifat Allah Itu Kasih Ini harus Kita pegang Ya Dan Kasih itu Kalau sudah tahu Ya 1 Korintus 13 Ayat 4 Sampai 7 Dibuka Dengan kata Kasih itu Panjang Sabar Ditutup Ditutup Dengan Ayat 7 Suku Kasih itu Sabar Sabar Menderita Jadi Memang Selama ini Tuhan itu Dalam batinnya Menderita Atas Perbuatan Manusia Ya Di Dalam Kejadian Dikatakan Tuhan itu Mengeluh Ya Dia menghela Nafas Saya Ciptakan manusia Untuk baik Kok Begini Manusia Ya Banyak orang tua Kalau melihat Anaknya Sudah diatur Dengan baik Baru-baru ini Saya mendengar Lagi Orang Yang Punya Cukup harta Tapi Karena Anaknya Nakal Main Judi Dan sebagainya Menghabiskan Banyak harta Orang tuanya Orang tuanya Bisa apa Menghela Nafas Aduh Kok Begini Sudah Disekolahkan Kok Ya Begini Ya Nah Ala itu Seku Dia begitu Sabar Dia Ala yang Maha kuasa Tidak seperti Manusia Ya Gampang Menjatuhkan hukuman Tapi 2 Petrus 3 Ayat 9 Mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Maksud Tuhan Maksud Tuhan Seku supaya semua orang berbalik Jadi Tuhan itu beri kesempatan Seku Belum Belum Kenapa Seku Karena Tuhan itu punya namanya Quorum Jatah Sorga ini belum mencapai jumlah yang penuh Karena itu Seku Tuhan masih beri kesempatan Di tengah-tengah kesulitan Di tengah-tengah kekacauan Tuhan bekerja Supaya ada orang Walaupun sedikit Menambah jumlah Menambah Menambah Sampai penuh Dan doa kata Staff Aku pasti Menjatuhkan hukuman Karena itu Allah itu adil Ya Dia pasti mempahalai Orang yang benar Dan menghukum Orang yang fasik Yang tidak mau bertobat Dan hukumannya sangat mengerikan Ini yang perlu diperhatikan Dan ini sudah ditulis juga dalam Daniel 7 Ayat 26 27 Daniel hidup kurang lebih 600 tahun sebelum Kristus Dia sudah melihat satu penglihatan Dia lihat ini Apa yang dikatakan Lalu majelis pengadilan akan duduk Dan kekuasaan akan dicabut daripadanya Untuk dimusnahkan Dan dihancurkan sampai lenyap Maka pemerintahan kekuasaan dan kebesaran Dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit Akan diberikan kepada orang-orang kudus Umat yang maha tinggi Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal Dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka Ya Daniel adalah salah seorang yang memberikan nubuat yang begitu tepat Sehingga banyak kritikus berkata ini tidak mungkin ditulis Daniel Karena Daniel itu bisa memberitahu Kerajaan ini Setelah ini kerajaan ini Setelah itu kerajaan ini Dia tuliskan semuanya Dan betul itu berjalan Jadi kita ini sekarang Tahu Apa yang nubuatkan Daniel itu begitu tepat Dan nanti ada majelis pengadilan Dari Allah Yang akan duduk Menghakimi Dan semua kekuasaan di dunia akan dicabut Dan diberikan Kepada orang-orang kudus Ini kita mesti yakin Nah kalau orang kudusnya mati Ya Tuhan akan bangkitkan Ya Tapi kita mesti tahu juga Di endnya Itu pasti terjadi ini Ibrani 10 ayat 30 dan 31 Sebab kita mengenal dia yang berkata Pembalasan adalah hakku Akulah yang akan menuntut pembalasan Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya Ngeri benar Kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup Ngeri benar Di dunia ini Tidak ada hukuman yang melebihi hukuman Yang dilakukan oleh Allah Wah Kalau gitu Orang berkata Allah itu kejam Tidak Dia memberitahu lebih dulu Ya kalau manusia tidak menurut Ya ini hukumannya apa suku? Kekal Selama-lamanya Disiksa Kekal Karena itu Paulus yang menurut surat Ibrani berkata Ngeri benar Kalau jatuh Ketangan Allah yang hidup Nah Allah mengerti seku Bahwa satu kali manusia itu akan Tereak-tereak Dan berkata Tuhan ampuni saya ampuni Tuhan kata no Nggak bisa Terlambat Dan ini pasti terjadi Sudarku karena itu kita harus Sabar Kalau melihat orang-orang yang nggak benar Yang Mencundangi kita Melakukan yang nggak baik Kita serahkan Kepada hakim Yang akan melakukan pembalasan Dan untuk Supaya Tahu Bahwa Allah itu betul-betul Mengasih manusia Maka Tuhan kirim Seorang hambanya Ya Mendahului Tuhan Yesus Yang kita kenal dengan nama Yohanes Pembaptis Dia lahir lebih dulu 6 bulan Sebelum Yesus Ya Kalau Yesus Lahir Tanpa Bapak Maka Yohanes Lahir Waktu Usia Orang tuanya itu sudah Lanjut Ya Ibunya Elizabeth Mandul Dan sudah usia lanjut Jadi dua-dua ini mucijat Dan ini menggegerkan Ya waktu itu Menggegerkan umat Tuhan Wih Datang seorang Yang namanya Yohanes Pembaptis Sudaku Jadi waktu dia berkotbah bukan di gedung gereja Tapi dia berkotbah itu di Padanggurun Dan orang-orang datang ke Padanggurun Ini hebatnya Banyak kali Ya Anak buah yang saya utus Om Gedungnya masih kontrak Jadi gak bisa maju Gak ada alat musik yang canggih Jadi Saya dulu Alat musiknya semua Itu Pake yang bukan canggih Tanpa Amplifier Bassnya Bass betop Ya Saya main kitar Istri saya main piano Sebisanya Sampai sekarang kalau disuruh main lagi Gak bisa Karena terpaksa Ya Main aja Tapi hadirat Tuhan itu yang penting Jadi Tuhan mengirim utusan ini Yohanes Pembaptis Walaupun dia kotbah di Padanggurun Orang-orang datang Karena apa? Karena hadirat Tuhan Ya Jadi karena kasih Allah Sebelum Dia jatuhkan hukuman Walaupun dalam kitab Malayah ini Tuhan sudah tegur Keterlaluan Mana Allah yang menghukum Seolah-olah menantang Tuhan Maka Tuhan menjawab Malayah G3 S1 A Lihat Aku menyuruh utusanku Supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku Ya Jadi Tuhan kata Oke Kamu nantang-nantang Sekarang aku masih beri kesempatan lagi Supaya kamu ini bisa tobat Aku kirim Seorang utusan Yang lahirnya Mujicat Sampai orang tuanya Sakaria Ya Dia gak percaya Bagaimana mungkin Saya sudah tua Istri saya mandul Oleh karena Dia tidak percaya Sampai Tuhan bikin dia bisu Selama istrinya mengandung bisu Sampai lahir Waktu ditanya Namanya siapa Baru dia ngucap tuh Yohanes Wih Geger orang Wow Sembilan bulan Bisu Karena mendadak bisa ngomong Jadi Mujicat ini tersiar di mana-mana Ya Jadi Yohanes Pembaptis ini Betul-betul Seku Penggenapan Nubuat Ya Yang Tuhan Berikan kepada Umat Israel Bahwa Akan muncul Seorang Yang Berseru-seru Di Padanggurun Ya Sudaraku Dan Kira-kira Waktu dia Beroperasi Mulai Menyampaikan firman Karena Dulu Umur imam Itu 30 tahun Dan itu baru Mereka Terhitung Untuk Jabatannya Ya Kecuali Imam besar Imam besar ini Sampai mati Tapi kalau Imam-imam biasa Jabatannya itu Sampai 50 tahun Sesudah itu ganti Yang lain Ya Tapi kita melihat Tuhan Yesus Itu Sampai Mati Kenapa? Karena dia imam besar Dan peraturan imam besar Tidak boleh diganti Sampai mati Kecuali Pada samanya Tuhan Yesus Karena Pengaruh uang Imam besar itu Bisa gantian Mertua Sama menantu Ya Wah ini Sudah rusak Nah Coba kita baca Matius 3 Ayat 1-6 Apa kata firman Tuhan? Pada waktu itu Tampilah Yohanes Pembaptis Di Padanggurun Judea Dan memberitakan Bertobatlah Sebab Kerajaan Sorga sudah dekat Sesungguhnya Dialah Yang dimaksud Nabi Yesaya Ketika ia berkata Ada suara Orang yang Berseru-seru Di Padanggurun Persiapkanlah Jalan untuk Tuhan Luruskanlah Jalan baginya Yohanes Memakai jubah Bulu unta Dan ikat pinggang kulit Dan makanannya Belalang Dan madu hutan Maka datanglah Kepadanya penduduk Dari Yerusalem Dari seluruh Judea Dan dari seluruh Daerah sekitar Jordan Lalu sambil Mengaku dosanya Merek Baptis Oleh Yohanes Di sungai Jordan Iya Coba ini Baptisan Pertobatan Karena Yohanes Tereak Supaya mereka Bertobat Iya Dan banyak orang Datang Walaupun di gurun Sayang Hanya Sebagian kecil Orang yang sebut Orang Farisi Orang Saduki Yang bertobat Tapi imam-imam kepala Yang termasuk juga Orang Saduki Tua-tua Ahli-ahli Torat Mereka menolak Berita Yohanes Pada waktu itu Yohanes memperkenalkan Kepada Murid Ya Daripada Jadi Waktu itu Murid Yesus datang Kepada Yohanes Maka Yohanes Berkata Lihat Anak Domba Allah Yang menghapus Dosa Dunia Ya Jadi Dia tunjuk Ini loh Yesus ini Yang menghapus Dosa Nah Sudarku Kenapa Sekarang Tuhan Mau alihkan Jabatan yang Biasanya imam itu Turun menurun Nanti Anaknya ganti Ya Lalu kalau sudah mati Diganti Anaknya Nah Nah Kegagalan Pemimpin Bangsa Israel Itu dalam Malekhi 2 Sudah kita terangkan Seku Mereka itu menyimpang Dari jalan Tuhan Sehingga Tuhan Memfonis Fonisnya Keimaman Menurut peraturan Torat Batal Ya Dan Tuhan ganti Dengan Keimaman Yang baru Menurut Peraturan Melki Sedek Melki itu Raja Sedek itu Kebenaran Raja Kebenaran Ya Nah Jadi Tuhan itu Bukannya Lalu Membuang Lalu Sudahlah Aku buang Para imam Tapi Dia ganti Dengan seorang imam Yang diturunkan Dari sorga Imam Yang sangat luar biasa Imam Yang bisa berbelas Kasian Melihat orang-orang Berdosa Sayang Seguh Uluran kasih Ala ini pun Ditolak Oleh orang Israel Bahkan Menyalipkan Yesus Wow Ya Jadi Tuhan itu Apa yang dia ucapkan Aku mengasih Kamu Itu betul-betul Bukan cuma ngomong Tapi dia buktikan Dengan Kehadiran Yesus Allah Semesta Pencipta Mau Berubah Berinkarnasi Menjadi Manusia Seperti Manusia berdosa Bahkan Rela di Hina Rela Diseret Dipukuli Diludai Bahkan Ditelanjangi Bahkan Disalipkan Tuhan 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 Mengasihi Itu saja Tidak ada yang lain Jadi Dia melakukan Semua Hanya Satu Alasan Saya Mengasihi Manusia Aku Ingin Manusia ini Walaupun Rusak Aku Ingin Bisa Berubah Memang Ini satu Pelajaran Yang harus Kita Terapkan Dalam Keluarga Kita Mungkin Cengkel Penci Sama Perbuatan Anak Kita Yang Menghabiskan Uang Kita Mesti Pikir Keselamatan Hanya Orang Yang Bisa Mempunyai Walaupun Banyak Merugikan Karena Itu Tuhan Waktu Ditantang Mana Allah Yang Menghukum Tuhan Kata Baik Aku Datang Menghukum Dan Tuhan Kalau Datang Mendadak Ingat Siku ya Jadi Nanti Banyak Orang Kaget Kaget Saya Selalu Mikirkan Ini Untuk Jemaat Dan Orang-orang Kristen Umumnya Sekarang Ini Banyak Yang Santai Santai Masih Siku Nggak Siap Begitu Tapi Nanti Mendadak Tuhan Itu Datang Mendadak Ya Seperti Mendadak Yohanes Pembaptis Papa Mamanya Sudah Tua Eh Mendadak Punya Anak Itu Kan Mendadak Loh Mendadak Yesus Muncul Tapi Ditolak Juga Dan Nanti Tuhan Tuhan Juga Mendadak Datang Ya Malayah H3 S1B Dengan Mendadak Tuhan Yang kamu Cari itu Akan Masuk Kebaidnya Malekat Perjanjian Yang kamu Kehendaki Itu Sesungguhnya Ia datang Firman Tuhan Semesta Alam Ya Nama Yesus Ada Begitu Banyak Yehova Rapa Yehova Jireh Yehova Sidkenu Ya Yehova Shalom Tapi disini Ada Namanya Malekat Perjanjian Jadi Yesus Itu Malekat Perjanjian Bahkan Kalau sudah Baca Dalam Perjanjian Lama Seringkali Ditulis Dalam Huruf Besar Malekat Tuhan Nah Itu Sebetulnya Yesus Yang Menampakkan Diri Seperti Malekat Ya Jadi Tuhan Ini Menunggu Menunggu Dia Sabar Ya Supaya Umat ini Mau menerima Yesus Sebagai Mesias Karena itu Dia lahir Menjadi Manusia Bukan Di Istana Dia lahir Di Tempat Yang Tidak Layak Di Kandang Binatang Luar biasa Tuhan Kita Dengan Kerendahan Hati Dia mau Menjangkau Orang-orang Yang Rendah Supaya Mereka Ini Bisa Ya Orang-orang Bodoh Orang-orang Miskin Mereka Bisa Datang Pada Tuhan Ya Jadi Tuhan Itu Dengan Kasih Ya Kasih Begitu Rupasku Tetapi Kasihnya Disiasiakan Akhirnya Tuhan Dibunuh Maka Tuhan Kata Oke Aku Nanti Akan Datang Mendadak Dengan Cemeti Menghajar Supaya Kamu Bisa Tobat Besarku Nabi Daniel Yang Diakui Oleh Bangsa Israel Sebagai Nabi Tuhan Dia Adalah Seorang Nabi Yang Dasyat Karena Dia Bisa Di Angkat Menjadi Pejabat Tinggi Dari Dua Negara Yang Bermusuhan Babel Dan Persia Wane Ini Orang Ini Memang Tidak Pro Sana Pro Sini Tapi Pro Tuhan Sehingga Waktu Babel Jatuh Dia Pun Masih Dipakai Oleh Kerajaan Persia Pada Kerajaan Persia Ini Musuhnya Babel Wah Ini Luar Biasa Ya Dan Waktu Dalam Kerajaan Persia Itulah Daniel Dia Melihat Penglihatan Penglihatan Yang Luar Biasa Dan Dia Membuat Satu Nubuat Tentang Yang Dikenal Dengan 70 Minggu Daniel Jadi Hal Ini Menyatakan Walaupun Allah Itu Kasih Dan Setia Namun Jangan Lupa Dia Itu Adil Ya Jadi Allah Menyatakan Bahwa Di Samping Adil Allah Itu Kasih Dan Setia Ya Tetap Setia Pada Perjanjiannya Walaupun Dilanggar Oleh Umat Israel Tapi Dia Dengan Setia Menanti Nanti Akan Muncul Keturunan Abraham Yang Mau Menerima Yesus Nah Ada Tiga Kesempatan Bagi Israel Ya Waktu Tuhan Itu Kalau program Kadang-kadang Sekarang Oleh karena Dia Itu Adalah Programmer Yang Dasyat Dia Lalu Memberikan Garis Batas Ya Kalau Di dunia Dikasih Waktu Ini Batasnya Deadline Kalau sudah Melewati Ini Gak Bisa Ya Jadi Kesempatan Itu Dimulai Waktu Nehemiah Itu Menjadi Pejabat Minuman Raja Persia Yang Namanya Arta Sasta Dalam Alkitab Atau Di Sejarah Arta Serses Ya Longimanus Longimanus Itu Suatu Predikat Ya Artinya Longhand Gitu Jadi Tangan Yang Mengulurkan Dia Itu Anak Dari Serses Pertama Dan Inilah Yang Ditulis Dalam Alkitab Ahas Weros Yaitu Jamannya Esther Ya Karena Terjadi Sesuatu Esther Ini Mengubah Sejarah Maka Arta Serses Anaknya Itu Lalu Ingat Orang Yaudi Wah Ini Luar Biasa Jadi Tangan Tuhan Itu Begitu Luar Biasa Kita Melihat Sekarang Bagaimana Tuhan Memberikan Kesempatan 70 Minggu Daniel Lalu Dikatakan 70 Minggu Itu Berarti 70 Kali 7 Satu Minggu Itu 7 Hari Jadi 70 Kali 7 Dan Bukan Hari Tahun Kapan Dimulai Satu Namanya Program Allah Untuk Israel Oleh karena Terus Hidup Mereka Itu Enggak Berubah Tuhan Kata Oke Aku Kasih Ini Waktu Dan Aku Tahu Waktu Ini Akan Dibagi Tiga Yaitu Lengkungan Pertama Putih Lengkungan Kedua Merah Lalu Lengkungan Ketiga Merah Darah Ya Sudarku Nah Lengkungan Pertama Ini Dituliskan 7 Minggu Kesempatan 7 Minggu Ini Kesempatan Pertama Karena Allah Mau Bicara Lewat Nabi Nabi PL Terakhir Siapa Itu Kalau kita Baca Alkitab Itulah Nabi Hagai Sakarya Malayahi Ini 49 Tahun Ya Lalu Tuhan Kata Aku Nanti Tahu Yang Berikutnya Jadwal Berikut 42 Minggu Ini Berarti 434 Tahun Kenapa Begitu Karena Kita Tahu Saya Tuliskan Disini Bahwa Nabi Malayahi Itu Bicara Yang Terakhir Keras Tapi Tidak Bertobat Karena itu Tuhan Tutup Mulut Dia Diam Dia Tidak Pernah Kirim Nabi Selama 400 Tahun Ya Kurang Lebih Dia Tidak Kirim Utusan Seorang Pun Mendadak Pada Akhir Ya Dari 434 Tahun Itu Lahirlah Yohanes Jadi Dia Nabi Perjanjian Lama Yang Terakhir Siapa Yohanes Karena Dia Memberikan Tongkat Estafet Kepada Yesus Nah Yesus Ini Muncul Tapi Disalipkan Saya Kasih Tanda Cross Ya Yesus Ini Dinyatakan Oleh Yohanes Ini Orang Ini Mesias Dan Sebagai Mesias Tuhan Berlaku Sebagai Imam Lebih Dulu Tapi Ini Ditolak Ya Karena Itu Kesempatan Ini Lalu Diberikan Pada Gereja Tuhan Kepada Orang Non Yahudi Ya Jadi Allah Berbicara Pada Bangsa Bangsa Bukan Kepada Orang Pilihannya Saja Tapi Oleh karena Mereka Menolak Oke Aku Buka Kesempatan Untuk Orang Yang Bukan Yahudi Untuk Terima Aku Sebagai Raja Sebagai Mesias Nah Ini Yang Sebut Gereja Dan Daniel Tidak Tau Ini Dia Tidak Ngerti Tentang Gereja Ya Karena Itu Ini Tersembunyi Bagi Daniel Tapi Daniel Cuma Diberitau Nanti Aku Kasih Kesempatan Satu Minggu Lagi Terakhir Untuk Bangsa Israel Jadi Lengkungan Pertama Itu Tujuh Kali Tujuh Tahun Lengkungan Kedua Sego 62 Kali Tujuh Tahun Lengkungan Terakhir Itu Namanya Minggu Ketujuh Puluh Itu Kesempatan Ketiga Caranya Gimana Sekarang Ala Bicara Gimana Ala Bicara Melalui Hajaran Cemeti Melalui Aniaya Ya Dan Di Tengah Aniaya Itu Nanti Tuhan Munculkan Dua Orang Yang Dulu Pernah Diangkat Tuhan Sku Kesorgah Siapa Itu Itulah Elia Elia Dulu Naik Kereta Berkuda Berapi Ya Itu Disaksikan Murid-murid Nanti Elia Diturunkan Bersama Dengan Seorang Lagi Musa 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 Ini Sangat Dihormati Ya Dan Dua Saksi Ini Nanti Akan Berbicara Pada Pertengahan Terakhir Dari Tiga Setengah Tahun Jadi Tujuh Tahun Lengkungan Merah Darah Itu Dibagi Dua Tiga Setengah Tiga Setengah Dan Tiga Setengah Pada Waktu Penderitaan Besar Disitu Musa Dan Elia Datang Untuk Bicara Kepada Orang Israel Ayo Terima Yesus Ya Dan setelah Itu Sudah melihat Nanti Dalam Kitab Nabi Sakarya Dua Pertiga Orang Israel Mati Ini Tuhan Sudah kasih Tahu Juga Jumlanya Tinggal Sepertiga Waktu Mereka Kepepet Aduh Merasa Terjepit Oleh Antikris Tuhan Menampakkan Diri Di Udara Ya Dia Tuhan Tunjukkan Tangannya Yang Berlubang Seperti Waktu Paulus Waktu Itulah Orang Israel Tinggal Seperti Nangis Melihat Yesus Wah Dia Yang Kami Ya Bunuh Inilah Mesias Nah Waktu Mereka Berkata Engkau Yesus Mesias Maka Tuhan Langsung Turun Membelah Orang Israel Yang Waktu Itu Sedang Dikepung Oleh Antikris Dalam Satu Ladang Yang Sebut Armageddon Karena Itu Perang Armageddon Ya Jadi Panjang Sabar Tuhan Itu Ditunjukkan Pertama Dengan Memberikan Kesempatan Pertama 7 Kali 7 Tahun 49 Tahun Dalam Tempo 49 Tahun Ini Tuhan Utus Tiga Nabi Yaitu Hagai Apa Kata Kunci Dari Nabi Hagai Bangun Rumah Allah Ya Jadi Mereka Kembali Dari Babel Suku Ya Lalu Keadaan Rusak Waktu Itu Oleh Karena Pertentangan Rumah Allah Masih Belum Bisa Terbangun Jamannya Isra Nehmiah Belum Ya Maka Tuhan Bangkitkan Hagai Hagai Berkata Ayo Bangun Rumah Allah Walaupun Dasarnya Sudah Tapi Belum Dibangun Karena Pertentangan Dari Masyarakat Dan Sakarya Dengan Kata Kata Kunci Ayo Kembali Kepadaku Kamu Sudah Jauh Dari Aku Kamu Sudah Hanyut Tapi Aku Mengasih Kamu Kamu Kembali Dan Dipertegas Sekarang Dengan Nabi Terakhir Maliaki Kata Kunci Yang Diucapkan Nabi Malachi I Love You Aku Ini Mengasih Kamu Kamu Mesti Tahu Aku Memang Tegur Keras Tapi Dengan Hati Kasih Supaya Kamu Jangan Celaka Supaya Kamu Ini Jangan Sampai Menderita Ya Sayang Teguran Teguran Keras Dari Tuhan Yang Disertai Hati Kasih Itu Ternyata Diabeikan Oleh Para Imam Sehingga Tuhan Lalu Menjatuhkan Hukuman Dia Berkata Kepada Para Imam Kalau Sudah Baca Malachi Dua Ayat Satu Berkata Perkataan Ini Aku Tujukan Pada Engkau Hei Para Imam Karena Mereka Salah Yang Tidak Mau Menerima Ya Perkataan Tuhan Membiaskan Banyak Orang Karena Itu Tuhan Sudah Putuskan Aku Jatuhkan Kutuk Bukan Berkat Karena Kamu Tidak Memperhatikan Firman Wow Jadi Betapa Penting Ya Firman Tuhan Kayak Sekarang Sekarang Ini Banyak Orang Kristen Lebih Suka Dengar Firman Yang Bukan Firman Tuhan Rasanya Bosan Kalau Ayat Ayat Kebanyakan Lama Mau Dikasih Motivasi Yang Enteng Enteng Itu Yang Mengenai Gimana Sukses Ya Gimana Kami Ini Bisa Di Tengah Kesulitan Kami Tetap Bisa Exist Wah Itu Paling Senang Sehingga Waktu Paulus Bicara Lama Pemuda Yutikus Jatuh Dari Loteng Mati Nah Saya Harap Jangan Sampai Anak-anak Muda Kristen Itu Pekat Telinganya Gak Mau Dengar Firman Tuhan Paulus Kalau Bicara Sampai Malam Sampai Mereka Ngantuk Pemuda Ini Tapi Murid-murid Tua-tua Mereka Antusias Mendengar Paulus Apalagi Mau Berpisah Sangat Menyedikan Kalau Saya Melihat Saman Sekarang Ini Gereja Dipersingkat Kalau Bisa Sangat Singkat Firman Yang Dibagikan Bukan Firman Tapi Motivasi Bagaimana Bisa Mem Apa Itu Mem Blow up Gitu Supaya Rasa Ya Suku Seperti Semangat Tapi Semangatnya Lemon Nanti Fakta Terjadi Aniaya Kesukaran Nah Disitulah Kelihatan Apakah Punya Dasar Yang Baik Atau Enggak Kesempatan Kedua 62 Kali 7 434 Tahun Ala Menunggu Ala Berdiam Diri Ya Lalu Mendadak Tuhan Munculkan Yohanes Pembaptis Kenapa Begitu Karena Tuhan Mau Melakukan Shock Terapi Jadi Terapi Kejutan Ya Supaya Terkejut Dan Yohanes Pembaptis Memperkenalkan Yesus Lihatlah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Ini sudah Jelas Jelas Lahirnya Yohanes Ini Mujijat Waneh Kakek Nenek Melahirkan Ini seperti Abraham Mujijat Ya Mereka Betul-betul Tahu Ini Imam Sakarya Itu Imam Istrinya Elizabeth Keluarga Imam Tapi Ini Pun Ditolak Yohanes Sehingga Waktu Yesus Tahu Yohanes Dibunuh Oleh Herodes Ya Maka Tuhan Berkata Kamu Ini Pergi Melihat Apa Apakah Kamu Mendengar Perkataan Tuhan Atau Melihat Spektakuler Ini Banyak Orang Seperti Itu Tidak Memperhatikan Perkataan Tuhan Ya Sayang Tawaran Terbaik Dari Tuhan Dengan Datangnya Yesus Kenapa Mereka Ini Gak Senang Karena Merasa Rifal Yesus Itu Wah Dikerumuni Banyak Orang Imam Imam Merasa Kami Kok Tidak Kami Kalau Ngomong Mereka Tidak Antusias Jadi Ada Namanya Dengki Dan Itu Pilatus Tau Pilatus Tau Ngomong Dia Tau Orang Yaudi Itu Karena Dengki Membunuh Yesus Karena itu Pilatus Salah Kalau Dia Juga Ngikuti Suara Mereka Sudah Tau Rewind Pilatus Akhirnya Apa Kalau Saya Baca Rewind Akhir Dari Pilatus Dia Bunuh Diri Ya Di Danau Yang Sebut Luzerna Dia Bunuh Diri Karena Setelah Dia putuskan Nitusku Hatinya Goncang Ini Orang Benar Tapi Aku Kok Tidak Berani Sama Orang Orang Yahudi Padahal Aku Punya Kekuatan Dia Dari Pia Roma Pasti Tunduk Karena Itu Dia Goncang Akhirnya Bunuh Diri Sudara Kesempatan Ketiga Nah Ini Nanti Saya akan Terangkan Minggu-minggu Dua Minggu Lagi Ya Bagaimana Tuhan itu Memberi Kesempatan Terakhir Yang Dikenal Sebagai Minggu Ke 70 Jadi Kesempatan Terakhir Tujuh Tahun Dengan Cara Bagaimana Allah Pakai Cemeti Hajaran Yang Keras Bagi Israel Sampai Mereka Menangis Seluruh Bangsa Menangis Nanti Sudah Baca Dalam Kitab Nabi Sakarya Fasal 12 Alkitab Mengatakan Seluruh Bangsa Nanti Menangis Mereka Teriak Karena Mendapat Hajaran Dari Antikris Yang Berat Sekarang ini Kalau sudah Lihat Di Israel Mereka Masih Merasakan Kami Tidak Apa Kami Punya Mesias Kami Tidak Takut Tapi Sayang Nanti Yang Mereka Terima Justru Mesias Palsu Yang Sekarang Ini Sedang Banyak Muncul Di Israel Ternyata Ada Saya Melihat Ada Anak Muda Yang Wah Sampai Rabi-Rabi Tua Memberi Salam Hormat Jadi Kita Melihat Nanti Tuhan Pake Cemeti Yang Begitu Keras Ya Dan Nanti Terjadi Ulang Seperti Jamannya Adolf Hitler Holocaust Kalau sudah Lihat Gambar-gambar Holocaust Bagaimana Wanita-wanita Ditelanjangi Setelah itu Dibaris Lalu Tentara Membuat Lobang Yang Besar Sekali Wanita-wanita Itu Dikelilingi Disitu Lalu Tentara-tentara Itu Ambil Senapannya Lalu Di Tendang Mereka Jatuh Tembak Dor Dor Itu Ada Di Museum Jadi 6 Juta Manusia Mati Itu Zaman Dulu Tahun 45 Nanti Lebih Lagi Ya Jadi Ingat Firman Tuhan Ini Diberikan Pada Gereja Kita Sekarang Supaya Kita Ini Tahu Bahwa Tuhan Saja Kalau Memperlakukan Bangsa Pilihan Yang Tidak Menurut Itu Dengan Keras Apalagi Kita Yang Sebetulnya Dikatakan Tuhan Ini Kita Cangkoan Bangsa Cangkoan Ya Kita Pasti Akan Mengalami Penderitaan Kalau Orang Israel Mengalami Penderitaan Ada Orang-orang Percaya Nanti Mengalami Penderitaan Tapi Disitulah Tuhan Seleksi Lagi Dan Tuhan Kirim Rokudus Membantu Supaya Di Tengah-Tengah Penderitaan Baik Israel Tuhan Kirim Musa Elia Untuk Mempertunjukkan Kuasa Tuhan Nanti Rokudus Pekerja Di Tengah-Tengah Penderitaan Yang Berat Dan Banyak Orang Bertobat Aneh Di Tengah Sengsara Justru Mereka Ini Melek Sadar Terbuka Lalu Mereka Tereak Sama Tuhan Namun Banyak Yang Harus Mati Syahid Martir Karena itu Bagi Sudara Yang Mendengarkan Korba Ini Mari Sebelum Hal Itu Terjadi Tuhan Memberikan Satu Program Rapture Diangkat Lebih Dulu Sebelum Tuhan Hakimi Dalam Masa Sengsara Biasanya Orang itu Kalau Sengsara Baru Sengsara Sadar Sekarang Kalau Sudara Ingin Tidak Mengalami Ayo Kita Berani Hidup Kita ini Mesti Benar Karena Ini Ukuran Tuhan Untuk Masuk Sorga Itu Apa Ukurannya Kudus Tidak Ada Yang Lain Bukan Lamanya Menjadi Kristen Anda Kudus Tidak Bagi Tuhan Nanti Tuhan Yang Pereksa Apa Pakaian Putih Apa Tidak Kalau Pakaian Masih Cemar Tidak Mungkin Karena Itu Kita Percaya Kasih Tuhan Kasih Yang Menyelamatkan Yuk Kita Anak Tuhan Menyanyikan Pujian Kasih Tuhan Kasih Yang Menyelamatkan Kasih Tuhan Kasih Yang Menyelamatkan Kasih Tuhan Tuhan Tak berkesudahan Sepanjang Masa Menyelamatkan 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 Yang 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 berseru Yang berseru-seru Seperti Yohanes Pembaptis Dia berseru-seru Sakaria Berseru Kembalilah Kepadaku Yeremia Juga berseru Sebelum Kerajaan Yehuda Runtuh Dia juga Berkata Kembali Kembali Setelah 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 yang di rumah Di rumah juga Mau berkata Coba Hormati Tuhan Katakan Kasih Kasih Tuhan Kasih Kasih Yang Yang Menyelamatkan Kasih Tuhan Tak berkesudahan Sepanjang Sepanjang Masa Katakan Katakan Kasih Tuhan Kasih Ya Tuhan Kasih Menyelamatkan Kami Kasih Tuhan Tak berkesudahan Kasih Kasih Panjang Sabar Mari kita Rindukan Tuhan Sampai Jangan Masa Jiwaku Merindu Yes Tuhan Kanku Aku Ingat Kasih Lain Sepanjang Masa Sepanjang Masa Jiwaku Merindu Yes Tuhan Kanku 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 Sampai Lain Sepanjang Sepanjang Masa Sepanjang Masa Jiwaku Merindu Kanku Kanku Kasih Lahir Kan Jika Jika Kasih Lain Kanku Lain Lain Yep Tuhan Lain Terima kasih, Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah pupus. Kasih-Mu menunggu kami. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Biar kami jawab kasih-Mu, Tuhan. Glory. Kami mau mengasih-Mu, Tuhan. Kami mau mengasih-Mu, Tuhan. Kami mau mengasih-Mu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Haleluya, haleluya, agung kasihmu, agung kasihmu, besar kasihmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan, sucikan kami semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.